PEMBICARA 1 Beberapa warga yang mendatangi kantor pemilihan umum grobogan dengan marah-marah lantaran mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Bukannya meredakan amarah hadangan petugas yang berjaga justru memancing emosi dari warga yang datang. Tim Pager Betis Polwan yang disiagakan tak mampu meredakan emosi warga yang makin banyak dan makin beringas. Petugas akhirnya menerjunkan tim Dalmas Polres grobogan untuk menghalau masa. Masa semakin tak terkendali dan melawan barikade petugas yang jaga. Masa melempari petugas dan berusaha mendesak barikade Dalmas yang membentengi kantor KPU grobogan. Beberapa kali petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghalau masa. Masa juga terlibat duel bela diri dengan anggota yang mengakibatkan warga terluka. Rangkaian peristiwa tersebut merupakan latihan SISPAM Kota yang dilakukan tim keamanan pemilu. Sebagai latihan untuk mengantisipasi jika ada hal yang tidak diinginkan, petugas sudah siap dan akan tahu apa yang dilakukan. Ketika hari ini kita melaksanakan latihan simulasi SISPAM Kota, di mana kita berkuat oleh anggota polis sendiri, kemudian ada dikasih samping dari TNI, Sampol, dan Diolemas, untuk melihat kesiapan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal anarkis, kemudian kita juga ada tahapan-tahapan, kemudian ada kegiatan anarkis, sehingga penanganan dari kepolisian, dari alat penegak hukum, untuk dilatihkan sehingga nanti apabila terjadi kejadian yang sebenarnya tidak ada kurang-kurangnya. Polres Grobogan mengerahkan 500 personel dalam latihan SISPAM Kota ini. Sementara untuk mengawal seluruh rangkaian pemilu, Polres Grobogan akan diperkuat pasukan dari BRIMOB dan personel Polda Jatang. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.